Al-Fatihah 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 Orang kalau haid gak boleh dia sholat. Gak boleh dia puasa walaupun mampu. Bahkan wajib meninggalkannya. Kalau dia melakukan sholat dalam kondisi haid atau nifas. Dan meyakini itu halal boleh. Itu malah kafir orangnya bayangkan itu. Nanti kita baca nanti. Jadi kalau dia tuh nekat. Tetap sholat tetap puasa dalam kondisi. Dia tuh haid menyakini itu boleh kafir orangnya bayangkan itu. Terus bagaimana? Gak boleh sholat gak boleh puasa. Ketika apa? Sedang haid. Kita lihat perhatikan. Waman sholat mustahilatan. Di garis itu. Waman sholat mustahilatan li dhalik ma'ilmiha fa'at kafarat. Itu di garis. Dan barang siapa yang sholat. Mustahilatan dalam keadaan menghalalkan. Membolehkan. Lidhalik untuk perbuatan tersebut. Ma'ilmiha. Bersamaan ilmunya dia. Bersamaan dia tahu. Fafat kafarat. Maka sungguh dia telah kafir. Di garis itu. Nah ini biar nanti maham. Soalnya kadang-kadang mungkin orang-orang yang gak punya ilmu kan. Wah yang penting kan kita kuat. Bukan masalah kuat gak kuat. Bukan masalah mampu gak mampu. Haid itu gak boleh. Dia sholat. Gak boleh dia berpuasa. Nah seperti itu. Sampai dia suci. Sampai dia suci na'am. Ini penting ya ini ya. Berarti sampai tingkatan kafir ya. Kalau menghalalkan. Menghalalkan membolehkan. Nah barang Allah fik. Tingkatannya sampai ke. Kekufuran. Lihat ini. Dan barang siapa yang sholat dalam keadaan menghalalkan. Membolehkan. Mawasannya bolehnya sholat bagi perempuan yang haid. Bersamaan dia tahu ilmunya. Maka sungguh dia telah kafir. Ngerti. Naam. Dikarenakan Allah Ta'ala mengharamkan atas wanita. Untuk sholat dalam keadaan dia haid. Diharamkan bagi wanita yang haid. Untuk apa? Sholat. Disimah. Ini kaedah penting ini. Adapun. Jika dia mutawilah. Keliru. Mutawilah itu keliru dalam berpendapat. Awjahil atau bodoh. Sebabnya karena bodoh. Sebabnya karena mutawilah. Keliru dalam berpendapat. Falasyai'alaiha. Maka enggak ada dosa baginya. Karena enggak tahu. Bodoh dia. Keliru dalam berpendapatan nih. Sehingga apa? Falasyai'alaiha. Maka enggak ada dosa baginya. Naam. Barang Allah fik. Seperti itu. Berikutnya. Kaunuhu. Inna dhalika irkun. Sungguhnya hal tersebut adalah irkun. Irkun kemana kita rawat ini. Urat. Maksudnya urat itu bagaimana. Urat yang luka. Sehingga keluar apa? Keluar darahnya. Darahnya bukan darah kental. Darah haid. Tapi darah segar. Darah luka yang lainnya itu. Mahfum. Makanya dikenal dengan irkun. Dikenal juga dengan pendarahan. Nazif. Faham ya? Kita lihat. Fihi tafrikun. Baina damil haid. Wadamil istihadah. Sahih. Di dalam hadis ini ada pendalilan. Tafrik. Apa tafrik? Perbedaan. Di dalam hadis ini ada tafrikun. Perbedaan. Baina damil haid. Wadamil istihadah. Perbedaannya remron. Darah haid bagaimana. Darah istihadah bagaimana. Satu perbedaan saja. Kalau darah istihadah. Najis atau suci? Suti kalau darah haid. Najis. Perbedaan yang lainnya menyusul. Kita lihat semuanya. Kita lihat di sini. Perhatikan baik-baik. Wafi ba'dilah hadis. Pada sebagian hadis ada lafad. Innama huwa rikdatun mina syaitan. Sesungguhnya darah haid itu adalah dorongan dari syaitan. Rikdatun ini dorongan. Dorongan dari syaitan. Mabum. Syaitan mendorong adalah keluar darah haid. Ini hadisnya barakallahu wafiq. Na'ullah alam tentang kesahihannya yang jelas. Sebutkan masyurnya seperti itu. Mabum. Wa'illah. Itu adalah sunnatullahi. Jalilwa'ala. Ketetapan Allah SWT kepada banat. Adam. Kepada putri-putri. Anak keturunan Nabi. Adam alaihissalam. Memang ditakdirkan apa perempuan itu haid. Saya dimahami ya. Perempuan itu apa? Haid. Mabum. Jadi bukan karena dorongan syaitan. Kemudian setelah itu keluar darah haid. Bukan. Cuma masyurnya hadis ini sering menukilkan. Kesahiannya Allah alam. Berikutnya. Simak. Darah istihadah itu mengalir. Yasil artinya mengalir. Darah istihadah itu mengalir. Yang gak tau artinya diartikan. Yasil artinya mengalir. Darah istihadah itu mengalir. Menurut adalah adil. Dari adil. Adil itu. Artinya adalah urat. Mengalir dari urat. Yang dikenal dengan adil. Karena isi ini sebutan. Urat khusus. Urat yang keluar darinya. Darah istihadah namanya adil namanya. Namanya apa? Adil. Itu urat yang keluar darinya. Darah istihadah. Bila ayin al-muhmalah. Wakasih dal al-mu'jamah. Adil. Dal. Pakai dal bukan pakai dal ya. Adil. Dengan ayin tanpa titik. Jadi adil itu apa? Wahuwa irkun. Bistimak itu. Adil itu adalah irkun. Irkun itu urat. Famuhu alladiyasilu minhu fi adnan rahim duna ka'arif. Ujungnya mulutnya. Mulut urat tersebut. Mulut uratnya. Ujung uratnya tersebut. Yaitu yang mengalir darinya. Fi adnan rahim. Yang mengalir darinya. Pada permukaan rahim. Bukan pada bagian dalam. Ka'ar itu bagian dalam. Ka'ar bagian mana? Dalam. Adnan permukaan. Mabuhum? Nah. Jadi. Namanya adil. Jadi adil itu adalah urat yang keluar darinya darah istihadah. Namanya adil. Mabuhum? Naam. Waqala Al-Hafidh Ibn Rajab. Ar-Rahman Ta'ala. Fi al-Fatul Bari. Yat-ingat. Fatul Bari ada dua kitab. Karya Al-Hafidh Ibn Hajar Askolani. Sama karya siapa? Al-Hafidh Ibn Rajab. Dikondisikan. Yang sempurna. Sampai salah. Sampai Bukhari. Syarahnya. Itu ma'rufnya. Karya Al-Hafidh Ibn Hajar Askolani. Fatul Bari juga. Ibn Rajab Al-Hambali. Ibn Rajab Al-Hambali. Punya juga syarah suhaib Bukhari namanya Fatul Bari. Hanya saja beliau meninggal dunia. Belum sempat selesai dan sempurna. Sama gak judulnya? Sama Fatul Bari. Cuman bedanya lebih lengkap mana? Fatul Bari karya Ibn Rajab atau Fatul Bari karya Al-Hafidh Ibn Hajar? Naam. Faham ya bedanya ya? Sama-sama judulnya Fatul Bari. Syarah suhaib Bukhari. Tapi yang sempurna yang karya Al-Hafidh Ibn Hajar Ahmad bin Ali Al-Sakolani Rahmatullahi Alayhi. Ini faedah. Jangan sampai keliru. Berkata Al-Hafidh Raja Fifatul Bari kola Abu Bait. Al-Adil Ismul Irki. Perhatikan itu. Bukan Arak loh. Kalau Arak ringat nanti. Kalau Arak pun ringatnya Irk. Irk itu Urat. Ismul Irki nama sebuah Urat. Urat yang keluar darinya darah istihadah. Nanti kalau Anda tanya ke Antum. Urat apa yang keluar darinya darah istihadah? Namanya Adil. Namanya apa? Adil. Namanya Adil. Urat yang keluar darinya darah istihadah. Wafi's sihah. Di dalam sihah. Mukhtarussihah. Walisaril Arab. Waladir. Lugotun filadil. Ada yang ngatakan Adir. Pake Rok. Pertama tadi pake apa? Pake Lam. Adil. Adil. Ya kan? Kalau ini ada bahasa lain. Adir. Pake Rok. Artinya sama. Ada juga yang mengatakan. Aul luzghah. Luzghah. Luzghatun. Apa itu? Bahwa Irkul Istihadah. Yaitu Urat yang keluar darinya darah istihadah. Mahfum? Ini faedah juga nih. Anak pun juga baru dapatkan ini. Kalau namanya Adil. Biasanya naunya ya cuman Urat luka gitu aja. Ternyata ada dalam bahasa Arab namanya Adil. Adil itu Urat yang keluar darinya darah istihadah. Mahfum Andallah. Mahfum? Naam. Jadi terbedakan. Urat umum irkun. Urat umum. Tapi kalau khusus keluar darinya. Dari istihadah namanya apa? Adil. Mahfum? Naam. Berikutnya. Nah perhatikan. Kemudian apa? Barakalofik. Di dalam perkataan mulia. Akan tetapi tinggalkanlah sholat. Sesuai dengan kadar hari-hari yang biasanya kamu haid. Berarti diketahui dengan apa? Dengan prediksi kebiasaan. Akhwat tersebut. Perempuan tersebut. Ketika keluar darah. Kok keluar darah terus? Sholat atau tidak? Nah. Kalau keluarnya darah itu terus-menerus. Nah dia posisinya. Kapan dia biasanya haid? Kalau biasa haid di akhir bulan. Tanggal 24 sampai tanggal 30. Nah. Di tanggal 24 sampai tanggal 30. Dia gak boleh sholat. Karena biasanya haid. Setelah tanggal 30. Mendi. Suci. Sholat. Walaupun darah keluar. Istihanat. Berarti. Jadi. Prediksi dengan waktu yang biasa dia. Yang biasa dia. Melakukannya atau merasakannya. Istihanatnya itu penting. Biasanya para akhwat taham itu biasanya. Oh biasanya sebulan itu anak. Anak itu haidnya misalkan kata akhwat tadi. Anak itu biasanya haidnya pertengahan bulan. Nah pertengahan bulan dia ingat-ingat ini. Ya. Pertengahan 15 misalkan. Oh kalau anak biasanya awal bulan. Awal bulan dia ingat-ingat dia. Oh kalau anak biasanya akhir bulan. Akhir bulan dia ingat-ingat. Karena khawatir nanti kalau istihaat. Bingung dia. Tapi dengan hari-hari yang biasa dia itu haid. Dia jadi ingat. Oh biasanya haidnya anak akhir bulan. Nah di akhir bulan itu. Tanggal 24 sampai 30 misalkan. Itu dia gak boleh apa? Sholat gak boleh puasa. Karena diprediksikan itu darah haid. Tentang ya? Nah. Kecuali. Penting nih. Kecuali kalau dia bisa bedakan dengan sifat. Wah ini anda yakin 100% ini bukan darah haid. Kan beda sekali kan darah segar dan darah haid kan. Darah haid pertama kental. Kedua hitam apa? Merah ke hitam-hitaman. Ketiga apa? Berbau busuk tidak sedap. Keempat apa? Nambar kalafi. Nam. Tidak mengeras seperti batu. Saya fahami? Itu berarti terbedakan dengan darah segar itu loh. Nah. Kalau bisa bedakan. Gak boleh sholat. Kalau bisa bedakan. Tetap sholat dia. Karena darahnya darah apa? Istihadah. Mahfum soalnya ya. Jadi dikondisikan. Kalau dia misalkan gak bisa bedakan. Tadi itu. Dengan waktu yang biasanya dia haid kapan. Nah. Kita lihat ini. Maka tinggalkanlah sholat sesuai dengan kadar hari-hari yang biasanya kamu haid. Kemudian mandilah dan sholat. Lahada fi haqqil mumayizah. Ini bagi orang yang mampu untuk membedakan. Membedakan dengan apa kalau ini? Dengan waktu. Kemarin kita dua. Bedakan dengan waktu dan bedakan dengan apa? Sifat. Kalau bedakan dengan waktu. Dia kadarnya kapan biasanya haidnya? Akhir bulan lah. Ingat-ingat akhir bulan. Kita lihat. Anna tada'u sholatah kodrol ayam allatika natahid fiha summa takfasil. Maksudnya. Perhatikan itu. Perempuan tersebut barakalofik. Dia meninggalkan sholat. Sebatas hari-hari yang biasanya dia haid. Kemudian dia apa? Mandi. Ini penting ini. Faham ya? Jadi dia faham. Hari kapan dia haid biasanya. Awal bulan, akhir bulan, pertanian bulan. Itu fungsinya kenapa harus paham? Karena nanti kalau ada darah istiahatoh dia paham. Kapan dia harus tinggalkan sholat dan kapan dia harus sholat. Karena darah istiahatoh ini bukan penghalang ke sholat. Tetap sholat dia. Hanya saja setiap kali mau sholat harus apa? Wudhu atau mandi? Wudhu. Tidak perlu mandi. Ada pun riwayat kemarin yang setiap kali mau sholat mandi itu istiahatnya. Tapi itu istiahat yang tidak kuat. Yang kuat cukup dia wudhu setiap kali mau sholat. Karena istiahatoh itu semacam penyakit. Walaupun sholat pun tetap keluar terus. Makanya kemarin dikasih solusi agar nyaman dan tidak meresahkan. Memakai apa? Memakai semacam pembalut atau pempes. Agar apa? Aman dan nyaman. Karena darah itu keluar terus. Darah itu keluar istiahatoh. Kita lihat berikutnya. Simak baik-baik. Wafihi wujubul ghusl bintiha'il haid. Sahih. Di dalam hadis ini ada pendalilan wajibnya mandi setelah selesai haid. Setelah selesai haid namanya bahwa suci. Tapi belum bersuci. Beda kan suci dengan bersuci. Ketika dia haid. Keluar darah kan. Berhenti haid. Berhenti darahnya. Itu namanya suci atau bersuci. Ketika berhenti tersebut. Suci namanya ya. Setelah itu mandi. Mandi namanya bersuci. Perbedakan. Paham? Kemarin kita lihat nih. Kapan seorang suami boleh mendatangi istrinya ketika dia baru kalau sedang haid. Sampai dia suci atau sampai dia bersuci? Sampai bersuci. Berarti semata-mata suci mandi dulu. Setelah itu baru boleh. Paham ya kemarin ya. Jadi bedakan antara suci dan bersuci. Mahfum insya Allah? Nah. Sama? Kita lanjutkan lagi. Perhatikan baik-baik. Di garis ini untuk menguatkan pendapatnya kemarin. Kalau kemarin riwayatnya setiap kali mau sholat mandi. Lihat kalau sholat lima waktu. Sholat lima waktu. Berarti sehari berapa kali mandinya? Lima kali. Paham ya? Khawatir nanti juga sakit. Demam. Ya kan? Masuk angin. Ya kan? Karena sehari lima kali mandi itu bukan perkara kecil loh ya. Nah. Ternyata pendapat yang sholat ini. Wa'amal mustahadah. Ada pun perempuan yang diuji dengan istihadah. Fala ghusla alihah. Nggak perlu bagi dia mandi ala sahih. Menurut pendapat yang sahih. Cukup dia apa? Setiap kali mau sholat wudhu. Sudah itu ada. Ingat-ingat itu. Paham ya? Jadi nggak perlu mandi. Ada pun riwayat kemarin. Ada seorang wanita sahabah. Ternyata setiap kali mau sholat mandi. Itu istihadah dia. Tapi pendapat yang sholat perlu mandi. Nggak? Tidak perlu mandi setiap kali mau sholat. Cukup dia berwudhu. Mahfum hafiz? Nah wadipah amin. Berikutnya. Perhatikan ini riwayatnya. Ada pun yang datang. Dalam suatu riwayat. Bahasanya Nabi Muhammad s.a. merintahkan. Wanita tersebut mandi. Maka ternyata riwayatnya tidak sabit. Tidak datang. Tidak sahih. Karena datang dari jalur siapa? Dari jalurnya Ibnu Ishaq. Dari jalurnya Ibnu Ishaq. Yang mana Ibnu Ishaq ini? Dari riwayat dari Zuhri. Dari Orwah. Dari Aisyah. Dari Aisyah. Dan Ibnu Ishaq dikenal mudallis. Antum udah kita lewati dalam mustalah itu. Mudallis. Orang yang suka mudallis. Tadlis. Maka tadlis. Bagaimana riwayatnya? Riwayatnya itu barakalofi. Kalau nggak terang-terangan. Nggak seroha. Nggak diterima. Ternyata dia an-ana di tempat lain. Ya kan? Lihat itu. Maka an-ana. Paham ya? Jadi dia mudallis. Mudallis itu macam-macam ada. Tadlis Suyuk. Tadlis Tasmiah. Itu semuanya berpengaruh dalam hadis. Bisa merusak keselahian apa? Hadis. Karena dia nggak jujur. Mudallis itu. Contohnya Muhammad bin Saleh. Muhammad bin Saleh ini orangnya daif. Tapi biar nampak bagus itu riwayatnya. Perhatikan. Biar nampak bagus. Dia haddasan Muhammad. Bin Salehnya nggak sebutkan sama dia. Orang yang mengira Muhammad siapa? Karena di sana ada Muhammad bin Saleh, Muhammad bin Ja'far. Misalkan. Muhammad bin Ja'far siqoh. Muhammad bin Saleh za'if. Perhaw ini menggunakan tadlis. Biar menyamarkan. Biar nampaknya salatnya bagus. Haddasan Muhammad. Dan kita ada. Terang menceritakan oleh Muhammad. Nah Muhammad yang mana ini? Muhammad bin Saleh atau Muhammad bin Ja'far? Orangnya bingung. Wah yang mana ya? Cek ditelusuri. Ternyata dia ngeriwayatkan dari Muhammad bin Saleh. Za'if. Cuma dia nggak terang-terangan. Karena kalau dia terang-terangan. Orang tahu. Sanatnya rusak ini. Karena dia tadlis tadi. Nampaknya bagus. Haddasan Muhammad. Masya Allah. Jangan-jangan Muhammad bin Ja'far. Jadi mami. Makanya bingung yang tadlis seperti ini. Nggak diterima sampai dia apa? Terang-terangan di tempat yang lain. Pakai sami itu atau an. Sami itu atau. Atau siwa yang semisang itu. Ada pun an-anah. Jadi anfulan, an-alan, an-fulan. Itu belum bisa diterima. Perhatikan. Nampaknya seperti itu. Nampaknya seperti itu. Mahfum. Jadi tadlis termasuk penyakit. Dalam perniwayatan apa? Perniwayatan hadis. Nampaknya. Jadi tadlis termasuk penyakit dalam perniwayatan hadis. Jadi terang-terangan. Lompak sami itu. An-an. An-an. Nabiya. S.A.W. Itu adalah bagus. Karena apa? Berarti benar-benar dia mendengar dan juga. Barakalwafiq. Kabarnya akurat. Lihat sini. Ini yang kemarin kita lewati dalam riwayat kemarin itu. Dan pada sebagian riwayat bahasanya wanita tersebut. Perempuan tersebut. Perempuan siapa kemarin? Di antaranya. Barakalwafiq. Ummu Habibah. Iya kan? Itu istihadah berapa tahun? Tujuh. Tujuh tahun. Kemudian sebutkan di akhir itu kan. Waktu itu Ummu Habibah ini. Romlah bintu. Abi Sufian. Setiap kali masyarakat mandi. Ternyata itu bukan perintah dari Rasulullah. Tapi istihadnya beliau. Apun pendapat yang sahibnya ini. Setiap kali masyarakat mandi atau tidak? Fareed. Pendapat yang sahibnya ini. Coba apa? Wudhu. Nah. Berikutnya. Kata beliau. Berarti perbuatan Ummu Habibah tersebut bukan perintah Rasul. Salam. Tapi istihad beliau. Setiap kali masyarakat beliau mandi. Kira-kira memberatkan atau tidak? Memberatkan kan? Karena solat 5 waktu kan 5 kali berarti harus mandi dia. Berat tidak kira-kira? Berat. Apalagi musim dingin misalkan. Iya kan? Cukup setiap kali masyarakat dia berbutuh. Karena istihadah itu mirip dengan penyakit. Dikihaskan dan istihadah apa kemarin? Yang dikihaskan dan istihadah? Salasil baul. Salasil baul itu penyakit semacam anyang-anyangan. Yang itu tahu anyang-anyangan? Anyang-anyangan. Apa istilahnya bahasa dari saya? Anyang-anyangan. Istilahnya apa? Anyang-anyangan. Baser. Anyang-anyangan. Tahunya ini cuma anyang-anyangan. Yang itu tahu? Ayo. Anyang-anyangan biasanya kalau kencing itu rasanya kayak sakit. Tapi keluar terus airnya itu. Cuma ini salasil baul ini keluar terus. Beda kalau anyang-anyangan ini keluar dikit-dikit. Ya kan? Akan sakit itu kan biasanya. Nah kalau ini salasil baul ini keluar terus airnya. Air kencingnya. Nah. Seperti itu dia cukup setiap kali masyarakat. Ketika surat kotornya keluar terus. Tidak usah diperdulikan. Lanjutkan. Paham ya? Karena ini penyakit. Biar aman dan nyaman. Dan juga tidak resah memakai pem. Pempes dewasa. Atau mengesalkan pakai apa? Pembalut oleh perempuan itu na'am. Itu sudah disebutkan dalam ilmu fikir. Na'am. Jangan sampai keliru ya. Dikiaskan istihadah. Apa itu ini? Salasil baul na'am. Kita ambil dikit lagi. Dan sebagian orang yang berpendapat wajibnya mandi. Repot kan akhirnya. Bahwasannya dia menggabungkan mandi tersebut antara duhur dan asr. Jadi sekali mandi. Sebelum duhur dia mandi. Untuk duhur dan asr. Sebelum maghrib nanti mandi. Untuk maghrib dan isya' itu. Subuh sendirian. Itu pendapat yang mengatakan wajib mandi. Tapi pendapatnya lemah. Berarti kan? Dan mandi untuk keduanya. Dhur dan asr. Satu kali mandi. Dan mandi untuk keduanya. Satu kali mandi juga. Kemudian mandi untuk surat subuh. Khuslan wa'idah. Satu kali mandi. Totalnya tiga kaliman. Mandi. Tetap berat juga. Nah ini istihadnya siapa tadi? Umuh Habibah Romlah bintu Abi Sufya. Na'am. Terhati kan dikit lagi. Waqaunuhu wasalli kemudian sholatlah. Kamu tinggalkan sholat di waktu-waktu yang biasanya kamu haib. Setelah selesai waktu-waktu tersebut. Mandilah kemudian sholatlah. Kan gitu rapatnya. Ya kan? Berarti sudah suci. Kalaupun belum nampak suci. Karena keluar dari sejarahnya. Dia hanya memprediksikan untuk hayatnya saja. Kita lihat disini. Datang waktu sholat maksudnya. Perhatikan itu. Ida kan atis sholat hadiratan maksudnya apabila waktu sholat dihadir. Wa illa jika belum. Fa'idha tawurat apabila dia suci. Qabla dalik sebelum waktu sholat. Ikhtar sholat cukup dia mandi. Wa matata ayyanat alihas sholat. Dan kapan dia wajib sholat. Sudah masuk waktunya. Sholat baru dia sholat. Jadi pahami sholat ini ya? Nah Barakallahu fiq. Itu yang Barakallahu fiq kita ambil. Yang berikutnya. Sekarang Gus Panjirah sayang. Berapa teman yang akan datang. Kesimpulannya. Kesimpulannya. Nah mau nanya. Kesimpulannya. Jadi diarah istihahatlah ini. Kan keluar terus-menerus. Setiap kali dia mau sholat. Perlu gak dia mandi dulu atau cukup butuh? Mandi dulu atau cukup butuh? Cukup butuh ya. Itu pendapat yang kuat. Darah istihahatlah ini. Biar orang atau wanita tersebut sholatnya nyaman. Tenang. Kemudian tidak meresahkan. Diperbolehkan pakai apa tadi Imran? Pembalut atau pempas. Darah istihahatlah. Dengan darah haid. Tentunya sangat berbeda ya. Kalau darah haid. Najis atau suci? Najis. Darah istihahatlah. Yahya. Suci. Yahya coba tembam gak? Kalau seorang wanita keluar dari istihahatlah. Tetap sholat dan puasa atau meninggalkan sholat dan puasa? Tetap puasa dan? Sholat. Kalau dari istihahatlah. Kalau dari haid. Boleh gak dia sholat? Padahal mampu loh. Mampu dia. Mampu sholat, mampu puasa. Badannya kuat. Gak ada sakit. Cuman haid aja masalahnya. Boleh gak dia sholat? Boleh gak puasa? Gak boleh. Bahkan tadi juga dilewati. Barang siapa? Yang meyakini. Bolehnya sholat atau puasa bagi perempuan yang haid. Halal boleh. Maka perempuan tersebut dihukumnya apa tadi? Kafir bayangkan itu. Kabup untuk kesimpulannya ya. Yang berikutnya beberapa teman yang akan datang. Rasulullah. Assalamualaikum. Alhamdulillah.